Tonisasi ini juga lumayan tepal ya Siap teman-teman, saat ini Kita berada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali lagi di channel Nangkuat Pasir Isekabertaka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik Amin Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di lokasi ya Dan teman-teman juga bisa melihat kondisi di belakang saya Yang sudah dilakukan betonisasi Tapi nanti kita coba juga melihat menggunakan view udara ya teman-teman Kondisinya seperti apa di sini Yang jelas di kecamatan Longkali ini Khususnya ke arah beberapa desa ya Mendik Mendik 1, Mendik 2 ya Itu dilakukan betonisasi Tapi langsung saja kita lihat ya teman-teman di lokasi Nah kita bisa melihat ya teman-teman Kondisi jalan di sini juga dilakukan betonisasi ya Nah teman-teman, beginilah kondisi jalan menuju ke desa Mendik ya Kecamatan Longkali yang sudah dilakukan betonisasi Nah kalau kita lihat yang sebelah kanan ini sudah ya Tinggal yang sebelah kiri lagi Nampaknya jalan menuju ke desa ini semakin mantap ya teman-teman Terlihat juga ya teman-teman bahwa betonisasi ini juga lumayan tebal ya Nah hanya saja saat ini jika berkendara kita memang harus bersabar ya teman-teman Karena harus bergantian untuk melewati area proyek jalan ini ya Kita coba melihat menggunakan view udara ya teman-teman kondisinya Perlu diketahui bahwa Kabupaten Pasir atau daerah sekitar RKN ini Memiliki 10 kecamatan Pada video sebelumnya kita melihat kondisi infrastruktur di kecamatan Longkis Dan juga di kecamatan Pasir Blengkong Nah saat ini kita coba untuk melihat kondisi infrastruktur di kecamatan Longkali Tidak jauh berbeda dengan kondisi di kecamatan lainnya Ternyata di daerah Longkali ini juga dilakukan pembenahan infrastruktur jalan Yaitu jalan menuju ke pedesaan Kami mencoba mengajak kalian semua melihat kondisi infrastruktur jalan Yang dilakukan pembenahan ya menggunakan view udara Nah saat ini kita bisa melihat bahwa bagian sebelah kanan ini sudah mulai dilakukan betonisasi Kemudian bergantian di bagian depan yaitu di sebelah kiri ya teman-teman Dan terlihat juga pada bagian depan kita saat ini masih dalam kondisi baru ya Baru ditumpahkan beton atau semennya Kita lanjut lagi Yang bagian depan kita saat ini ada juga yang belum dicor ya Tapi sudah dipersiapkan tempat pengecorannya ya teman-teman Nah lanjut kondisi jalan menuju ke desa ini memang lumayan berkelok-kelok ya Atau banyak tikungan Nah sampai bagian depan sini kita juga bisa melihat ya Telah dipersiapkan untuk dilakukan betonisasi Saat ini memang untuk wilayah jalan menuju desa mendik ini juga lumayan berdebu ya teman-teman Karena aktivitas proyek betonisasi jalan Tapi tidak apa-apa ya teman-teman hanya sebentar Namun mudah-mudahan ke depan masyarakat sudah bisa menikmati akses jalan yang semakin bagus tentunya Nah kalau kita lihat Sebagian sudah di beton ya teman-teman Tapi sebagian masih ada yang menunggu untuk ditumpahkan corannya ya Semennya Nah sudah siap juga ini ya teman-teman Jadi dia sebelah-sebelah gitu ya bergantian Kita lanjut lagi ya teman-teman melihat kondisi jalan melalui view darah Nah kalau kita lihat di kanan kiri jalan ini ternyata banyak pohon sawit ya Meskipun ada juga persawahan yang bisa kita lihat di bagian depan sana ya teman-teman Oh ya teman-teman mungkin kalian perlu tahu juga bahwa kecamatan lokal ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten penajam pasir utara ya Nah di dalam ini memang ada beberapa desa ya teman-teman yang dimukimi oleh warga masyarakat ya Dengan jumlah yang cukup banyak tentunya Nah kita lihat bahwa akses jalan ini merupakan akses yang dilewati setiap harinya ya oleh warga masyarakat Jadi untuk mondar-mandir keluar masuk ya melalui jalur ini teman-teman Oleh karenanya dengan dilakukannya perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini Semoga saja warga masyarakat kedepannya semakin sejahtera ya teman-teman Kita berharap ya teman-teman kedepannya semoga infrastruktur jalan yang ada di tanah pasir khususnya Terus mengalami perbaikan ya Melalui channel youtube Nengkot Pasir ini kami juga berharap Agar teman-teman bisa mengetahui ya terkait perkembangan Baik itu di IKN sendiri ataupun daerah-daerah sekitar ya Salah satunya adalah tanah pasir Kita lanjut lagi ya teman-teman melihat ke arah depan Dan kalau kita lihat kondisinya saat ini memang jauh berbeda ya dengan kondisi sebelumnya Jadi saat ini bisa kita lihat secara bersama-sama ya teman-teman Bahwa kondisi infrastruktur jalan pedesaan yang ada di tanah pasir Atau daerah sekitar IKN ini semakin membaik ya Nah teman-teman demikianlah video dari kami Mudah-mudahan bermanfaat ya minimal sebagai tambahan informasi bagi kita semua Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh